Tulisan penontonnya berapa Ini belum mulai kan Jadi guys, kenapa aku bisa telat Karena Karena sesuatu Nanti dia tunggu banyak Gimana sih cari nonton live tv Sekarang itu di RCTI Masih putri untuk pangeran Nggak Nggak, aku nggak kehujanan Nggak kenapa-napa Jadi aku itu tadi Teleponan Terus aku baru mandi guys Dan dari sekarang aku cuma pakai Lips Jadi aku nggak makeup Karena abis ini Aku juga langsung tidur kan Tadi tuh aku abis Teleponan Apa Aku nggak nonton Mira Showroom guys Emang ini ada apa Nggak, aku nggak nonton Jadi aku ini baru mandi Masih basah banget Rambutnya Bahkan aku baru sisiran tadi Aku juga udah pakai Bejit tidur Karena tuh Enak banget kan Demi apa Demi apa Ada Ada Kakaknya Mira Sanda Nggak guys Itu semuanya gimmick belaka ya Kalian jangan So Emang Aku Sumpah guys Kalau kalian ngetek-ngetek aku Aku belum buka twitter Aku belum buka apa-apa Aku baru buka line doang Sorry ya guys Emang iya apa Demi apa sih Demi apa sih Ya udah nanti aku Aku tanya Mira Bener atau enggak Jadi Rina Aku tidak makeup Karena Rencananya Abis menonton ikatan cinta Aku mau langsung bobo Ya gimmick Ya gimmick tapi kan Kalau di Waro Juga Juga seneng lah Gimana sih Oh iya guys Jadi Aku itu mau Apa sih namanya Jadi kan aku Tanya kan Sama kakaknya Yang Kakak staff Gitu lah Boleh enggak Apa sih namanya Live freak Gitu kan Terus katanya Sebenarnya boleh-boleh aja Tapi kan Kalau Ikatan cinta kan Pasti ada soundtracknya kan Apalagi ada iklan-iklan Nah jadi Takutnya Apa sih namanya Takutnya Copyright gitu Jadi aku memutuskan Untuk nontonnya Pake headset Gitu Aku nonton Jadi aku Streaming Aku gak lewat TV Jadi kan Kalian juga pasti Mau liat React aku doang Kayak Ih apa sih Rambutnya Kayak gini banget Pas lagi nonton Diem doang Enggak sih Aku sebenarnya Walaupun gak showroom ya Aku tuh kalau misalnya Lagi nonton Pasti aku bereaksi Gitu loh Kayak Ntar komen si Elsa lah Ntar komen si bapaknya lah Collab sama Jesse Aduh Gue gak ngerti deh guys Gimana cara collab Kemarin tuh aku udah tanya ya Gimana cara collab Ternyata Eh guys Yang kemarin itu Jadi kan kalau handphone Kalau handphone aku itu kan Apa sih namanya Yang otomatis Semua aplikasinya Otomatis Keterperbarui Gitu lah Apa sih namanya Terupdate Gitu lah ya Terupdate Udah otomatis Nah Terus Pas aku liat Di storenya itu Di store Apa sih namanya Gak boleh sebut ya Pas aku liat Itu tuh emang udah diperbarui Jadi bukan salah Bukan salah aplikasinya Belum diperbarui Tapi Ya gak tau kenapa deh Udah diupdate Udah otomatis terupdate Oh ya Iya guys Apa kapan-kapan collab sama Kaif Iya jadi aku Tadi udah Kan karena Kan aku bilang kan di twitter Kalau misalnya aku mau live rate gitu Terus aku Kalian tuh pada bilang Katanya Eh sama Kaif dong Sama Kaif Ya tadi tuh aku chat Kaif Tapi Kaif Katanya tuh lagi sibuk Latihan kan tim J Jadi nanti kapan-kapan Kalau misalnya ada waktu Pasti kita akan collab Hah Udah mau mulai guys Udah mulai guys Oke ya Nggak Dia aku pasti telat Karena aku Pakai ini Aku merindu Ku yakin kau tau Yah Gimana sih Aduh bersambung Kemarin tuh aku gak nonton kan Karena teater Jadi aku belum Yah gimana Kenapa sih ini HP Eh HP Kenapa sih ini Sabar ya guys Kesalahan teknik Oh Kesalahan teknik Sabar 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 Jangan ngegas Oke Aduh Ku yakin Wuhu Nih Aku nonton Aku nonton Kalian nonton juga ya guys Di rumah Ih aku gak ngerti kenapa ya guys Kalau misalnya aku Nyanyi Aku gak tau judulnya apa sih Apa sih ini judulnya Ya Lagu Sonter ikatan cita Judulnya apa Aku gak tau deh pokoknya Aku tuh ngerasa Kalau aku nyanyi itu Suaranya bagus Tapi kalau misalnya Nyanyi Yang lain Suaranya gak bagus Kenapa ya Aku merindu Engkau tau Nanti Nanti aku Kalau misalnya Aku udah Pede Aku Bikin video Si Andin lagi nangis Kenapa ini si Andin Engkau jauh Kenapa ini si Andin Si Andin nangis guys Engkau banget Kalian tau kan guys Yang namanya Mirna Kan ditanya Kan si Andin emang nangis kan Terus Maka ditanya Lu nangis Udah jelas-jelas Air mata keluar Terus ditanya Lu nangis Kenapa nih si Andin Kenapa ini Si Reina lucu banget Gak sih guys Ibunya Aku Sumpah ya Dari Dari Semua Dari Semuanya Sinetra yang pernah Aku tonton Pemeran Ibu ini Aku Paling suka Karena kayak Ibunya tuh kayak gimana ya Kayak Humble banget gitu loh Terus Kekinian aja gitu Oh my god Si Andin nangis guys Kenapa ini si Andin Kemana aku gak nonton Oh my god Lucu banget si Reina Eh Reina lucu banget gak sih guys Cuman si Reina nya gak deh Begini Sumpah Lucu banget Oh kalian salpok sama yang mandi sih guys Emang ada yang mandi Tapi suar Asik Enak ya Orang nangis disamperin gitu ya Gue nangis Nggak ada yang percaya Tuh gue liat-liat Kayak tuh gue liat-liat Kalian nonton gak sih guys Kalian harus nonton Kayak Emaknya tuh Emaknya tuh ada campuran Pake bahasa inggris-bahasa inggrisnya gitu Tuh gue liat-liat Si Nino nih guys Si Nino juga ya Ini si Nino kan namanya Asik Si Nino sama si Elsa udah mulai-mulai Ini nih Kan dulu kan mereka berantem terus Sekarang mereka kayak Oh my god Si Nino beliin Beliin Elsa Ini guys Mobil Akhirnya mereka akur Gak pernah gue liat mereka akur Juga pusing Kenapa itu Asik Disopirin pake mobil baru Terus di traktir Itu band akur nih Biasanya juga berantem Iya bener Ntar juga berantem lagi Kalo kebongkar Eh si Raina telpon Gagal nih Gue liat-liat Makannya Nge-like gak sih guys Kok di hape aku kayak Gak jadi nih Gak jadi nih Yakin maaf gue Aduh Si Raina pake cerita-cerita Udah gak usah ikut campur Nino Nah iya bagus Nah iya mantep Biasanya tuh si Nino Suka ikut campur gitu Kayak dia tuh kayak Belum move on Sama si Andin gitu loh guys Apaan sih Udah gak usah ikut campur Wah Gue emosi Udah mendingan dia Baik-baik Nah dia malah Telepon si Al lagi Episode berapa Episode 115 Ayah bagus Gak usah diangkat Eh diangkat Pake headset Ah si Nino Si Nino apa-apa Soal Andin Terus ya Padahal udah Udah mantan Udah Katanya si Al Si Elsa denger Ribet lagi nih masalah Kita gak usah pake headset Ya si Elsa denger guys Nangis lagi si Elsa Mengadi-ngadi Coba suruh Cerein Andin Jangan pernah ikut campur Mereka gak usah ikut campur Bener-bener si Nino nih Ah Ya gue juga Kalau misalnya Jadi Elsa Gue juga sakit hati sih Kayak Padahal kan udah punya Istri baru gitu Ngapain sih Mantan istrinya Coba suruh Dicerain dulu Eh Enos Kasian guys Si Elsa Terkadang tuh Si Elsa nangis Karena kerbu Eh kerbu Karena perbuatan Si itu juga Si Nino Tepan Kasian si Elsa jadi nangis Lu bener-bener deh Nino Ya ampun Ini kedengaran gak sih guys Suaranya Sampai sekarang Masih terus ada di bawah Bayang-bayang Kasian guys Si Elsa Iya kan Terkadang tuh Si Elsa sebenernya Terkadang tuh baik Gue tuh kadang Kasian sama si Elsa Karena si Nino tuh Masih ngejar-ngejar Si siapa itu namanya Si Andin Sakitin banget Tapi terkadang si Elsa juga jahat Ya tergantung keadaan aja deh Gimana Nangis dia guys Ada apa sebenernya Kamu nyugot lagi sama kamu Terus berantem ya Kamu bisa cerita ke mama Mungkin mau bisa bantu Untuk menukur dia Aduh Maknya hidaman banget Terus kayak gini Aku sangat sad Mama sendiri ngerti kamu kayak gini Ya Amanda manupu Cakem banget ya guys Asli dah Cakem banget Maffin aku ma Aku gak bisa cerita masalah ini ke mama Walau bagaimanapun Ayu permatahanku Harusnya menjaga Walau dari berita aku sekalipun Hmm asih Dewasa juga ya si Andin Gue kalo jadi si Andin Nogokor-kor kali itu gue kemana-mana Iya maknya baik banget Asli dah Gue lagi nonton ginian Terus ada yang komen Hail Ola Kak Arnold Udah udah guys Kita Kita ini Nih kuat Nih kuat Nih kuat Tapi kalo kebanyakan If it's too much Akan rusak masakan itu Aman Jadi tolong Kalo ada masalah Sama Al Kau coba selesaikan ya Mama percaya kamu bisa menyelesaikannya berdua Gue yang ngangguk Kayak gue yang punya masalah nih Mama Mama mercohannya udah aman banget Iya bener I know I know Mama ngerti kamu belum bisa cerita sama Mama Aku gak percaya kok Iya Kamu sama Al bisa menyelesaikannya Mantap Pripasi ya keluarga Punya pripasi juga Aduh cakep banget Dan nangisnya cakep Ya ampun Kalian nonton gak sih guys Kalian sambil nonton atau gak Itu gunanya seorang ibu Andeem I'll hear For you Aduh Bebat dah Sekarang kamu istirahat Ya Tenangkan diri kamu Nanti kamu bicarakan sama kamu Asyik Eh Tentep banget dah Ini maknya pokoknya idaman banget Maknya tuh kayak Ngomongnya tuh campur-campur Bahasa Inggris gitu loh Jadi kayak keren gitu kan Apapun yang gue lakuin Memperbaiki hubungan gue sama Nino Aduh Kasian nih Kasian nih Kasian nih guys Gak ada Kasian Si Elsa Kasian gue sama si Elsa Asli dah Elsa Kali ini gue di pihak lu Yang kali ini yang jahat si Nino Dia baru dibeliin mobil Amin si Nino Dia bahkan bisa ngancam Al lagi Kalo Al nyakitin berani Sementara dia Dia sendiri berapa kali nyakitin gue Dengan perbuatan kayak gini Tau nih ah si Nino Makanya jangan Dia nendang velg guys Gue tau kakinya sakit tuh Sakit ya mbak Elsa Velgnya velg ori lagi Maksudnya velg bawaan gitu Tau nih Nino Kasian istri lu Suka gak ada Ada Kasian ya Baru berni Betul Gue tau sekarang Gue tau Jadi Selsa tadi bilang kata kayak gini Dia jahat Karena Dia dijahatin Oh my god Oh my God, Elsa buat sekali ini. Restoran bapaknya Andin, guys. Restorannya bagus banget. Kayak di hotel. Layar drama Indonesia, Ikatan Cinta. Oh, ditelepon nih maknya. Halo, Elsa. Ma. Mama, di mana sekarang? Kamu kenapa? Kamu nangis? Si Andin nangis, si Elsa nangis. Semuanya nangis. Bener, gue kasihan banget. Si Andin outfitnya bagus banget, guys. Kayak ini. Kayak baju gelas, No, I love you. Sumpah, beneran. Warnanya. Tau nih, si Nino. Andi, jangan mau. Andin, kalau diajak balikan sama Nino, jangan mau. Si Andin, kenapa? Si Andin padahal bigi kasat. Aku mau pergi ke makamnya nih, dengan siara. Ya udah, saya temenin ya. Gak usah, mas. Aku lagi pengen segeri. Din, Din. Yaudah ya. Kenapa nih, si Andin? Lalu si Al, kemarin nolak. Nah, jadi berantem, kan? Si Al muter-muter terus, bensinnya nggak habis. Oke, iklan. Oke. Jadi aku akan ceritakan. Jadi aku akan ceritakan. Karena itu lagi iklan nih, guys. Kita ini, nanti dulu. Suaranya kecilin kali ya, biar aku dengerin. Iya, mas Randy. Jadi itu ceritanya. Dari awal ya, pokoknya si Andin itu kan punya... Jadi ceritanya si Andin itu punya suami. Suaminya itu si Nino. Tapi nggak keburu, sumpah. Nggak keburu. Pokoknya, intinya si Nino itu dulu suaminya si Andin. Nah, karena si Andin masuk penjara, jadinya dicerein gitu. Nah, si Nino jadi nikah sama adik tirinya si Andin. Namanya si Elsa. Ngerti nggak? Susah, guys. Jelasinnya, sumpah dah. Susah jelasinnya. Ya, ini live free. Sekarang lagi iklan. Ntar, guys. Ntar, guys. Andin kenapa masuk penjara? Karena dia dituduh. Karena dia dituduh bunuh Roy. Roy itu mantannya dia. Padahal yang bunuh itu bukan si Andin. Eh, nggak tahu deh, guys. Ya, dituduh kan. Dituduh bunuh Roy. Nah, si Angga itu temannya si Roy. Padahal yang bunuh itu sebenarnya bukan Andin. Yang bunuh itu sebenarnya si Elsa. Nah, tiba-tiba si Angga ini muncul. Mau bales dendam. Mau bales dendam ke keluarganya si Roy, kan? Nah, Roy ini adiknya. Eh, adiknya. Si Roy ini adiknya si Aldebaran, gitu. Aduh, susah, guys. Panjang. Gimana nanti kalau misalnya, kalau misalnya kita jadi live showroom sama Kak Yves. Atau nggak nanti next live lah. Pokoknya aku usahain sama Kak Yves. Angga kenapa bales dendam? Taduh ya, gue ngomong dulu. Kita akan ceritain kayak dari awal, tapi secara ringkas aja gitu loh. Gimana? Angga kenapa bisa bales dendam? Karena, jadi gini kan ceritanya kan, Angga sama Roy itu, kan mereka pulang tuh ceritanya malem-malem kan, naik mobil. Nah, si Angga ini lagi mabok. Yang bawa mobil si Roy. Nah, pas bawa mobil, kan ada mobil tuh yang kayak nggak jelas gitu. Si Roy kan yang bawa. Nah, karena si Angga lagi mabok, dia tuh kayak gangguin si Roy gitu. Akhirnya si Roy nabrak. Terus nabrak orangnya meninggal. Nah, karena si Roy panik, karena si Roy panik, akhirnya dia kabur, guys. Nah, yang di lokasi itu tinggal si Angga. Nah, jadi polisi ngiranya, eh, polisi taunya emang si Angga yang salah ya, emang si Angga yang salah. soalnya kenapa si Angga, eh, apa sih namanya, gangguin Roy bawa mobil. Kan? Eh, tapi kalian nggak bisa, guys, kalau misalnya diceritain gitu. Susah, kalian harus nonton. Elsa siapanya Angga? Nggak ada hubungan. Jadi, pokoknya, Elsa itu adik tirinya Andin. Udah kan? Nino itu suaminya Elsa, tapi mantan suaminya Andin. Ngerti nggak? Iya si Angga emangnya. Tapi sekarang Roy kan tadinya kan, eh, si Roy. Salah, Kak. Salah orang. Angga. Angga kan tadinya kan jahat, kan? Nah, kemarin tuh, yang si Andin keracunan, itu kan gara-gara si Angga. Nah, akhirnya si Andin masuk ke rumah sakit, si Angga masuk ke kantor polisi, kan? Nah, selama di kantor polisi, si Angga punya adik. Namanya siapa, ya? Lupa dah, guys, namanya siapa. Nah, adiknya ini ditolongin sama Al. Jadinya si Angga, apa sih namanya? Kayak bales budi gitu lah sama si Al. Jadinya mereka udah nggak berantem lagi. Pokoknya si Angga udah di pihaknya si Al gitu. Iya, Reina itu anaknya Andin dan Nino. Bukan anaknya Andin sama... Siapa sih namanya? Al, bukan. Iya, awus, guys. Ngomong terus. Sekarang lagi iklan. Dia mah iklannya lama, tau gue sih. Ya, emang sih sponsornya banyak ya pasti. Tapi ya lama banget aja gitu loh, ngertinya sih. Lama banget. Iya, guys. Udah ada anak. Nanti deh aku ceritain. Atau nggak, ya kalau misalnya kalian niat pengen nonton, ya nggak apa-apa, nonton aja. Lebih bagus, biar lebih ngerti gitu. Tapi itu pasti lama banget sih. 25 iklan biasanya. Emang nggak akan ngitungin apa? Iya, betul. Karena ratingnya tinggi jadi lama iklannya. Eh, pasti sponsornya kan banyak kan. Durasi per episode berapa menit lah. Kadang nggak nentu sih, kata mbak aku kemarin mulanya itu jam berapa ya? Jam 8-an gitu kemarin mulanya. Pokoknya mulanya itu jam 19.30 sampai jam 21.15. Lama iklannya kayak durasi ini. Iya, pas tahun baru 3 jam. Wah, itu seru banget sih. Aku jadi, kan kalau dulu kan aku kan kalau misalnya, apa sih namanya? Mau main Dok Hatta kan deg-degan banget ya, guys. Kalau sekarang udah kayak lumayan gitu lah. Lumayan nggak deg-degan. gara-gara aku nonton Ikatan Cinta. Nino tau nggak Elsa bunuh Roy? Nggak tau. Aku nanti aku mau belajar dulu lagunya. Minta ajarin lulu kali ya. Lulu kan sorenya bagus. Oh iya, nama adiknya Angga Katrin. Katrin. Kemarin kayak sekarat gitu terus dibantuin sama Al. Ih, baik banget ya Al. Nurul siapanya? Elsa lah. Nurul di TikTok. Elsa di RCTI. Jangan bikin gue emosi deh. Gimana itu? Ya, lulu atau nggak ume. Nanti aku minta ajarin. Aku merindu. Tapi enak banget tau lagunya. Aku yakin kau tau. Pengen emosiin oleh boleh nggak? Ya boleh dong. Jangan lupa video akal sama aku. Di sesi. Lupa. Ganteng doang kaget terpesona. Terpesona. Gak usah. Aku merindu terus orang enak lagunya. Ini kaget gede dandi bukan sih? Gede. Gede, gede andi. Gede dandi. Rave aja lah. Sampai. Keluar. Ya, nanti aku. Ini deh. Rave-nya aja. Eh, tuh Kak I. Nanti aku sama Kak I. Kak I kan suaranya bagus. Kan kemarin ya guys. Waktu. Waktu Fly Tim T kan. Aku tanya kayak gini. Guys, kalian nggak ada yang nonton. Ikatan Cinta apa? Ikatan Cinta apa ya? Yang tau ume tuh. Kalo ume tau. Cuman dia. Nggak tau dia nonton. Nonton apa. Nggak. Atau dia nonton trailer-trailernya doang. Ganteng doang. Nggak vici sama Ola. Iya. Tadi yang komen. Bukan gue. Nonton Masterchef. Nonton Masterchef guys. Tadi yang keluar terus kayak aku. Wah, Klava sih pasti. Klava pasti menang sih. Klava menang. Eh, tiba-tiba Klava keluar. Terus kayak. Oh, wow. Jerry kan sebenarnya udah keluar kan. Tapi dia masuk lagi. Aduh, mulai. Demi apa? Kok disini belum? Tanpa batas waktu. Udah mulai belum sih? Di TV sih udah mulai. Wow, tanpa kata. Aku nonton di RGT Plus. Engkau jauh di. Iya kan kalau misalnya di apa. Udah, udah mulai. Kalau tanpa kata. Oh, yaudah mulai. Oh, ini. Si Al datang guys ke restoran. Maaf, kalau saya kesini dekatkan. Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan. Berdua sama apa. Ada apa? Sebenarnya bukan hal yang besar. Si Al kayak cool banget kejamanan sih. Si Al tiba-tiba mau bicara sama Papa. Ini ada apa ya? Pada kenapa sih? Elsa kayaknya bermasalah sama dia. Sekarang tiba-tiba Al datang. Ikelan. Ikelan! 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 Siapa nih? Lah, ini si Angga Si Angga dimana nih? Si Angga di kuburan siapa nih? Ceritanya si Angga itu lagi di kuburan Si Angga di kuburan Roy guys Bukan istrinya Angga Ini si Roy Mantannya si Andi Di Jumal sih ngomongnya adik-adik gue Lu harus tenang disana Lu harus tenang Maafin semua kesalahan gue Ya gue maafin Ya gue maafin Nanti lu jangan ganggu-ganggu lagi Nah Guys Si Andin lagi di kuburan juga Di kuburan Nindi Nindi itu anaknya Si Andin guys Nah sebenernya Sebenernya Nindi itu si Reina Tapi Si Nindi gak tahu Si Andin gak tahu Kalau ini kuburan kosong Sebenernya Wah ketemu nih Jadi kuburan si Nindi itu Sebenernya kuburan kosong Karena Anaknya itu Bukan meninggal Tapi Dibuang ke panti asuhan Sama si Elsa Karena Waktu si Andin Andin itu Melahirkannya Waktu dia di Penjara kan guys Nah jadi Anaknya dia itu Diurusin tuh Dikasih ke keluarganya Nah karena si Elsa Keluarga tiri Gak tahu deh tuh Dia kan jahat ya Jadinya dimasukin Ke panti asuhan Tapi dia bilangnya Ke si Andin itu Kalau Anaknya udah meninggal Padahal enggak Jadi dia bikin kuburan palsu Gitu Ya rasa tuh Gue bakal ketemu nih Andin sama Roy Eh Roy Si Angga maksudnya Ketemu kan Ketemu 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 guys Si Angga cakep juga ya Kalau Kalau enggak jahat Alhamdulillah Sudah tobat ya Ya bisa lah Ya bisa lah Ya bisa lah Ya emang kamu enggak tahu ya Kalau enggak cerita sama kamu Jadi gini Al udah takut semua pun Untuk anak kekuah Yang jadi gue bilang Alhamdulillah Makanya sekarang gue bisa bebas Ya Ya Udah alhamdulillah Berarti sudah tobat Di Gini Liat Ada yang pengen aku tanyain Sama kamu Jangan Boleh Waktu kan kamu pernah kirim paket Ke rumah masal Dan Pas aku tahu Kerata kamu kirim semua foto Tapi Masal fotonya udah dibakar dengan pengawal yang di rumah dan aku rasa itu kayak foto keluarga masal aku mau nanya kenapa kamu kirim foto keluarga masal ke aku ya bagus, bagus yang pertama lu cari tahu rahasia apa yang akan sepunyikan dari dulu atau yang kedua lu biar begitu aja bagus jangan kasih tahu, jangan kasih tahu enggak jangan main-main deh, pokoknya sama Aldebaran bagus mantap, mantap enggak rahasia apa yang enggak maksud gue yakin si Andin pasti cari tahu karena si Andin tuh orang kepoan iya enggak sih jeng jeng lu lu lagian ngapain ikut campur urusan si Al sama Andin apa apa sih mobilnya nih pandal jis kesian si Elsa bukan bukan ngamuk guys tapi kayak mampus mampus nggak diangkat nggak diangkat sama si Elsa udah enggak, udah cabut lu sih bikin orang marah aja oh dia ketemu sama emaknya kamu kenapa sayang dia ketemu sama emaknya emaknya cakep ya si Elsa juga cakep sih kayak item manis gitu lah kulitnya bagus nah ini mobilnya si Al keren banget guys belakangnya tersen only gue yakin si Al kayaknya suka ini nih only today janda only today mobilnya Mercy apa nih pasti kelas jadi gimana penjelasan dari udah pernah ngerti kan semuanya kenapa nih yang pasti gampang banget ya oh my god si Andi main guru-guruan waktu SMA ya demen banget ya pake wiki ya cita-citanya cita-citanya bukan cita-citata aku nonton ikatan cinta guys pada saat waktu itu dia mau diangkat jadi dosen junior tapi sebelum ini terjadi dia sudah tersandung kasus yang buat jadi penjara waktu gue ada di penjara sempat di kampus tapi kayaknya pas syuting lagi gerimis deh guys wajibapaknya basah Andi punya cita-citanya untuk menjadi seorang pengajar cerita-cerita si Andi jadi guru guys aku juga dulu cerita-citanya jadi guru TK tau tapi aku aku kesel sama anak kecil ya habisnya kita langsung masuk mobil ya sama-sama kemarin ini Nadia salat dan dia bergilah nyawanya demi kamu jadi dia memberikan kamu kesempatan lagi untuk penjara-citanya nah betul si Al nih lagi belaga nolak gua kalo jadi Andi gua sakit hati banget coba ya gua gak pernah sih si Al kenapa dari celananya pensil gitu tuh tuh plat mobilnya si Al belakangnya only kata gua si Al suka only today kan bener aku capek aku kesel banget sama ini dong ada apa lagi tadi aku dari kantor aku denger Nino teleponin sama Al dulunya pens jeket iya kata siapa tuh kata Kak Budi Indi Raja kata Nino juga minta sama Al untuk lebih jaga perasaan tapi kan si Nino genit sih udah gue bilang jangan ikut campur jangan ikut campur orang udah punya udah punya istri baru udah punya istri baru kayak ngapain lu ngurusin si Andi lagi lu masih berharap sama si Andi orang si Andi juga udah punya suami hidupnya anak ada apa sih sama dia kenapa dia nggak pernah berubah masih aja terus perhatiin Andi ini kan gua bilang nggak gitu ya banyak ini sih mama harus bicara sama Nino nah bagus udah gua bilang emaknya harus bicara sama Nino kalau nggak ya mereka berantem terus ya nggak mau kemana ma ketemu Nino oh tapi si Elsa kayak anak kecil dulu sih ngadu dia sama emaknya iklan lu iklan lama ya iklannya lama ya iklannya hmm ada sebuah rahasia besar yang akan sembunyikan dari lu tapi dukungnya lu pilihan sekarang yang pertama lu cari tahu rahasia apa yang akan sembunyikan dari lu atau yang kedua lebih dari begitu aja itu si Angga cakep ya guys sekarang kalau baik suka udah gua jadinya apa rahasia itu ada hubungannya kelapa mas Al menolak menyentuh aku apa barangkali mas Al punya masalah dengan hubungan sama kempuan di masa lalu yang dia sembunyikan dari aku sekarang hmm si Elsa eh si Andi lagi overthinking ceritanya kayak overthinking anak-anak jaman now gitu yah ketutupan iklan padahal gua mau liat oh eloknya bagus juga nih main lah iya 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 ngobrolnya segitu doang cowok kalo ngobrol kayak gitu ya cewek kalo ngobrol lama ape aja diomongin entah temen entah keluarga entah apa aja deh pokoknya orang di sebelahnya juga bisa diomongin temat hai tee hai iya hai 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 ini sih Randy aduh Mana sih ah hai 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 Si Randy guys Jadi si Randy itu adalah Si Randy itu Apa sih namanya Asistennya si Aldebaran Ya makanya tembak aja Nah kan si Aldebaran Di rumahnya punya asisten rumah tangga Namanya tuh Miss Kiki Kiki lah gitu namanya Si Kiki ini suka sama Asisten pribadinya si Al Namanya si Randy Gitu guys Bukan supir Ya kok ngelag sih Ya ngelag guys Koneksi buruk Ya kenapa nih Nelag Ya padahal Di TV Sebenernya di sini nih guys Di sebelah aku banget Ada TV Cuman Kalau TV kan Susah ya Kiki as Kimberly Sini no Datang Si Alsa datang Dari mana aja sih Kutub pemerintah Nggak diangkat Katanya ngelagat siap Emangnya juga datang Ditampar guys Ditampar Aduh Drama banget nih Keren dah Ditampar Ada apa ya ma Mama tidak akan pernah rela Anak perempuan mama Tersiksa terus-terusan batinnya Hanya karena suami yang kurang dewasa Yang belum bisa move on dari masa lalu Tersiksa terus-terusan batinnya Tersiksa terus-terusan batinnya Terima kasih nah betul pengen gue jambak sih betul hajar jangan kasih hmm betul siapa suruh iklan makanya udah gue bilang kan Nino gue bilang jangan main-main ya kalo kayak gini gue kalo jadi si Elsa juga emosi lah guys siapa yang gak cemburu coba lagi si Nino juga udah punya keluarga sendiri ngurusin keluarga orang lain kenapa sih main-main makanya aduh lagi iklan guys santai minum dulu kita ya gak iklan dulu ya gak sekarang tanya-tanya aja aja gak apa-apa Kak Layla mau nanya dari tadi nih ya nanti aku bakal collab sama Kak Ib kalo kita sama-sama gak ada latihan Mami Sahara bukan tukang gamper emang berarti dia bagus karena dia harus membela anaknya kan lagi si Nino juga ini sih kayak gak ada ahlak bingung gue ay Kak Awan Hujan Kak Awan Hujan Kak Awan Hujan tampol aja ntar ya biasa kalo ada di lokasi itu sikap eh untung Mama Sahara bukan orang Batak ya kalo orang Batak udah bisa berabe udah hmm udah berubah gak ya jadi panggangan udah berubah jadi saksang kali ya itu juga gak tau nonton dari episode 1 apa gimana? enggak guys aku nonton episode hari ini aja karena aku emang ngikutin dari awal gitu nanti aku pake velg sayang velgnya nah cuman terkadang si Nino bantuin sih kayak waktu itu dia bantuin Al pokoknya di ikatan cinta tuh terkadang ada yang baik ada yang orangnya tuh gak gak yang kenapa menurut aku ya kenapa ikatan cinta itu gak bikin bosen karena dia tuh aktornya gak yang jahat jahat terus enggak kayak yang jahat kadang baik juga terus yang baik juga kadang kelakuannya ahlaknya lepas gitu kan kayak kemarin si Aldebaran dia tuh terlalu menurut aku yang kemarin dia si Andin abis pulang dari rumah sakit kan dia bikin pengawal gitu kan buat Andin itu menurut aku kayak terlalu posesif gitu sih kayak terlalu berlebihan jadi gak sepenuhnya jahat dan gak sepenuhnya baik gitu pernah ketinggalan episode gak sih? pernah kemarin kan kemarin kan lagi Fly Timothy kan ya udah tapi aku bakal nonton gitu kayak nanti malem atau kapan aku tuh baru dapet temen baru kan guys terus temen barunya tuh kayak seru banget sumpah kayak seru banget apalagi diajak ngobrol seru banget jadi kalo misalnya sekarang buat nonton TV kalo misalnya selain ikatan cinta kayaknya aku susah nonton ikatan cinta sama ikatan batin beda ya? jangan main-main ya sama ikatan batin kalo ketinggalan kan tinggal streaming di RCTI plus coba ada ada ini coba ya kan mimin RCTI plus kalo misalnya mimin nonton ini atau kalian yang nonton ini coba tag mimin RCTI plus semoga aja ada battle night hah? iya kenapa? kenapa lo? oh iya semoga aja ada battle night bersama Andin dan iiii ntar pokoknya aku bilang ke kakak manager aku Kak aku mau ikut aku mau ikut battle night coba kalian coba kalian atau gak bikin apa gitu ya JKT collab kek sama ikatan cinta halo aja dulu kan kita mah kaget tau ya kita mah bukanya bagaimana mana tau kan ketemu kan aduh aduh mantep hehehe kalo bener atau ada apa gitu ada nobar ikatan cinta member JKT gitu soalnya kemarin kan aku tanya timti ada yang tau ikatan cinta aku malah diledekin astaga Allah temen baru doang tapi chat tutup sepi wah bener banget sih bener banget jadi temen temen baru aku ini dia kayak kalo chat balesnya lama tapi kalo misalnya diajak telepon wuh seru banget kayak aku bakal ketemu sama dia aku ajak nanti ketemu bintang tamu episode 150 jagetnya tempel amin amin semoga ada aku dan ada kak Ip juga amin kalian punya ga sih temen chat ya kalo misalnya apa chatan loh balesnya lama engga ga lama juga sih balesnya lama tapi kalo misalnya diajak telepon seru kayak gatau sih beda-beda orang kan ya tapi kalo misalnya temen aku tuh kayak mungkin karena dia batak terus dia bawel juga terus aku juga batak terus bawel jadi kayak tidak akan kehabisan topik seru kalo kalian ga percaya aku bisa menambah topik jangan lupa videonya sama aku bilang ini aku tim bales lama aku tim bales cepet tergantung orang tergantung orang hmm 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 ya pokoknya mandi 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 ini baru mandi tuh rambutnya masih yang belakang masih dua hmm 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 bikin tiktok apa hmm 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 terus kita halo aja ya sambil nunggu iklan terus ceritanya nanti kan hmm ceritanya ceritanya kan ada acara gitu ya terus aku sama kak if kayak ya ceritanya jadi hostnya gitu ya bisa lah bisa apalagi kan kak if MC nya bagus bisa lah pastikan terus kayak hmm review guys review bukan review sih kayak apa ya namanya nonton bareng gitu kan reaction aduh seru banget dah kata gue mah seru kata kalian gimana guys semoga aja ada event gitu kan menghibur semoga aja minin aja dulu ya nggak menetel terkabul kita mah ya seru lah pokoknya semoga aja ada tapi bingung sih soalnya kan mereka setau aku tuh mereka syutingnya jauh ya di luar kota sibuk juga kan lagi kita apa ini mah kita cuma halu doang ya halu doang kagak inian bikinlah proposalnya di MKRCT adain debat ikatan cinta hmm boleh juga ya kayaknya cerut sih tapi debatnya di live chat ya ceritanya kan live chat RCTI plus apa sih kan kalau member kan biasanya ada live chat RCTI plus gitu kan tapi ini kita ngomonginnya tentang ikatan cinta tapi gue gak tau sih guys boleh apa enggak ya nantilah masih iklan ya emang iklannya lumayan lama sih cerda cermat ikatan cinta eh seru tau ini kayak gini kan misalnya kan ikatan cinta nih kan ya tapi gak banyak sih yang tau kalau member atau kan ada yang jadi gamesnya itu nih gue kasih usul ceritanya aku kasih usul ke RCTI plus ya kan kita bikin battle night kan battle night tapi gamenya itu tentang cerdas cermat cerdas cermat ikatan cinta gitu seru kali ya terus nanti hostnya si Andin sama Al gitu seru banget ya nanti iii kalo soalnya gini siapa nama mantan suami Andin yang sudah meninggal ROY Seru kan ya Kayaknya seru ya Terus Belum Terus siapa ya Siapa nama Adik Tiri Elsa Terada belnya gitu loh Aduh seru banget dah Seru banget dah Iya tapi atau enggak Atau enggak Itu ke member-member gitu kan Nah aku sama Kaif kan aku udah pasti tau kan Aku sama kaif Nanti aku sama kaif Enggak usah ikutan Enggak usah ikutan Kita ceritanya jadi host aja gitu Kalau kita ikutan mau Enggak pasti menang Enggak udah mulai guys Kalau kamu terus-terusan seperti ini Bagaimana Marahin Marahin bu Dia bu Enggak suka gitu Si Nino Tapi si Elsa tuh gak mau Si Elsa masih baik dah Mas Li Hari ini kamu ikut mama pulang ke rumah Hmm Dia ajak pulang ke rumah Harus diginiin si Nino Kalau enggak nanti dia bakal ngelunjak lagi Lu si Elsa Jahat ke Andin bisa Jahat ke Nino Kagak bisa Gimana sih Sadar lu Nino Iklan deh Iklan deh Iklan Lelso sebenarnya suka sama Nino Enggak suka Enggak suka Si Reyna lagi bikin family tree Pohon keluarga Seru ya Hmm Hmm Aduh jangan kasih tau bu Eh bukan Siapa ini si omanya Nah untung aja dateng Dah Dateng lagi nih si siapa Si Andi Nah boleh boleh Bicara berdua nanti aja PR Serena Si Reina Pas kecil tiap hari pake gaun Gue dulu pas kecil Pake baju tidur tiap hari Ada yang pengen aku tanyain sama Dia nanya kes kematnya Sebenernya aku gak mau nanya soal ini Tapi Aku udah berpengen tau aja Dulu Mas Al pernah ada Masalah ga Masalah perempuan dalam hubungannya Gak ada Atau mungkin dia punya trauma dengan mantannya Gak ada Gue cakap lagi tau mantannya siapa Kalau soal itu I'm not too sure Andi Mama Agak kurang paham Karena kan Kamu tau sendiri Dari dulu Al itu orangnya sang Dia gak pernah mau cerita sama mama Dia mungkin gak mau mama kuat Karena paham Padahal guys Kalau misalnya kalian punya masalah Paling bener tuh Emang cerita ke orang tua Si Kalau terlalu tertutup Begini kan kesian juga ya Maknya Bukannya gimana-gimana Masuk sama crossfit Sahabat dekat Mungkin Al pernah curhat mungkin Sama Michelle Kalau kamu mau Mau bisa kasih nomernya Michelle Bukannya Oh Punya sahabat Si Al punya sahabat dekat Namanya si Michelle Ada orang baru lagi Siapa si Michelle nih Sahabat barunya si Eh sahabat baru Sahabat Lamanya Si Al Michelle Makanya Nino Dibilang Jangan main-main Susah sih ya Dibilangin si Nino Ada Ada Mama Sarah Sampai semarah itu Ya aku tau aku salah Tapi mau sampai kapan Mau sampai kapan Aku bohongin semua orang Bahkan untuk diri aku sendiri Kalau aku memang masih peduli Dengan Andi Ya peduli sih peduli Tapi kan itu Udah istri orang Ya gak boleh Tapi kalau sampai aku Cerahkan Elsa Papa pasti tidak akan pernah Makan aku Bisa-bisa melakukan Kondisi kesehatan Papa Jadi turun karena Menikirkan ini Mungkin orang khawatir Aja lu mah Ya kalau gak diancem Kayak gitu Kalau gak diancem Kayak gitu Si Nino Bakal kayak gitu Terus Ya gak sih Quats Buat apa Kamu bertahan Kalau misalnya dia sendiri Gak peduli sama perasaan kami Quats Quats of the day Kerekam CCTV Emang udah denger CCTV Masalahnya banyak nih Gua liat-liat Si Nino dateng Di sini Nino gak denger Cuman CCTV CCTV Denger Kok gue yang jawab Iklan Iklan Begitulah guys Berani-beraninya ya Dia bung kemanya Keren Elsa Tepuk tangan gue 1400 orang Liat Allah reaction Ikatan cinta Gak apa-apa kan Seru gak guys Menurut kalian Seru atau gak Iya Kalau misalnya ratingnya tinggi Pasti iklannya Cepet Atau iklannya lama Gak pernah nonton bareng Duh di rumah Nonton Aku nontonnya tuh sama Mbak aku Udah sama mbak aku Itu seru banget Kadang tuh papaku Kan main hp ya Papaku Tapi kayak Diam-diam juga Ikutan-ikutan Gitu lah Ngerti gak sih Aku udah mulai nonton Ikatan cinta dan Kiki Iya sih Kiki sama Randy tuh Kayak Seru dah Kalian nonton gak sih guys Kalau buat kalian yang nonton Kalian nonton gak kemarin Pas Kiki ngajakin Si Eh Si Randy ngajakin Kiki Ke Apa sih namanya Kondangan Amal gak ikut nonton Enggak Dia emang gak suka Nonton ini Apa sih Gak suka nonton sinetron Tapi dia tuh sukanya nonton Drakor Terus drama Thailand Gitu-gitu Kalau adek aku Dia nonton apa ya Drakor Banyak sih Dia tributi Dia tributi Aku juga nonton Tributi Ada yang nonton Tributi Ya Amal Bukan golongan Kita Dia tuh kan sukanya Nonton ini Psyko-psyko Gitu dia suka Sumpah Bahkan dia bilang Intel Mafia Gitu-gitu Dia suka tuh Bahkan dia bilang Mafia kerjanya Apanya Bang Berman Biasanya nonton Dia mah buka TikTok Buka TikTok Padahal kan Kalau di rumah Dia tuh ya guys Kerjanya Kalau di rumah Kalau gak buka TikTok Ngo-break Tim Suho Apa Tim Sojun Jujur Awalnya aku Tim Suho Tapi semakin Kesini-kesini Kayak Tim Sojun Gitu loh Sumpah Kayak gimana ya Kayak Sojun menarik Aku sukanya Komedi Aku juga suka komedi Suka banget Akankah Randy Ajakin Kiki Ke mamanya Semoga aja Akan Semoga Semoga aja Itu pacarannya Gak pura-pura Semoga aja Si Randy Apa sih namanya Semoga aja Si Randy Beneran Nembak si Kiki Kita agak temenan Aku Tim Suho Tapi aku tetep Tim Suho Karena dia Emang Ih Suho tuh Kayak Al Ya gak sih Kayak dingin-dingin Gitu Kiki berhak Bahagia Aku sukanya Series Thailand Aku pernah Nonton Thailand Apa Bad Genius Itu dari Thailand Gak sih Iya gak Aku cuma pernah Nonton Bad Genius Randy udah suka Sama Kiki Belum Bukan Ki Bukan Kiki Koboy Junior Mohon maaf Ya kan Bad Genius Gak suka Seri Thailand Tentang Enggak Enggak sih Aku cuma sering denger Karena Si Lulu Itu Sering banget Ngomongin Apalagi kan Jadi ini station aku Terus ini station Lulu Terus station siapa Terus Dekat station Onil kan Jadi Lulu Biasanya Di backstage Suka banget Ngomongin Tentang Apa sih namanya Seri Thailand Sama si Onil The Gifted Kayaknya si Adik aku nonton Aku kayak pernah denger Gitu lah The Gifted Graduation Itu tentang apa guys Ada aktris Thailand Yang mirip Kamu Siapa tuh Yah Si Lulu Ngomongin Cimon Terus Kalo gak Cimon Siapa tuh yang namanya Nanon Jadi kan Adik aku Waktu itu Nonton live nya Nanon ya Terus Tiba-tiba Lulu Lagi nonton Live nya Nanon Terus kayak Hah Adiknya Kalo lah Siapa guys Yang mirip aku Ya aku mau nonton Haikyu Gak jadi-jadi Karena Di rumah aku Tuh lagi rusak Guys Kan aku pake ini ya Kalian tau Mystic kan Mystic Jadi Aku kan pake itu Itu kan di TV aku Mystic tuh Kayak apa ya Ya pasti Cari aja Di google Ada mystic Nah Dia tuh Apa sih namanya Nyambung Bisa Tapi suaranya Nggak keluar Jadi lagi di service Gitu Di service Ke Xiaomi center Terus katanya Terus katanya Seminggu kan Nah besok Seminggu Semoga aja Besok dateng Biar aku bisa Apa sih namanya Nonton Haikyu Soalnya kadang Aku kalo nonton Di hp Gimana ya Kayak pusing gitu loh Kekecilan Apa ya Aku gak pernah nonton anime sih Aku pernah nonton Spirit Way doang Kalo Doraemon anime bukan Hello Kitty Belum mulai guys Hello Kitty Itu kan dari Jepang Iya gak Hello Kitty itu dari Jepang Oh kartun Iya kartun Atau enggak Dulu tuh kan guys ya Temen aku tuh Dia itu Apa sih namanya Suka nonton Naruto kan Tapi cewek Waktu Waktu inian Waktu SD Nah Tapi aku gak ngerti kan Ini apa sih Kayak sekelas bahas Naruto Aku gak ngerti Sumpah Gak ngerti banget Akhirnya aku mencoba kan Untuk nonton Tetep aja Aku gak ngerti Tapi Dari mereka itu Aku jadi tau Bahasa Jepang gitu Enggak sih Enggak bahasa Jepang Aku kayak tau Mereka kan Belajar-belajar Bahasa Jepang gitu ya Terus mereka kasih tau aku Kayak Bahasa Jepangnya Satu sampai sepuluh Gitu Soalnya aku waktu kecil tuh Nontonnya Bukan Gak di TV biasa Gitu loh Ngerti gak sih guys Kayak Pines and Ferb Kan dulu Apa Gak ada di TV kan Gak tau sih ada atau gak Ada Cuman Waktu itu kan gak ada Udah gak ada lagi kan Terus kayak We Barbers We Barber Itu kan gak ada di TV kan TV biasa gitu Harus pake parabola gitu Iya gak sih Stavus gitu Iya TV kabel Jadi Kak Bahkan tuh ya Di TV parabola aku Opinipinnya tuh Pake Bahasa Indonesia Beneran Zaman SD Ramainya ganteng-ganteng Serigala Ya betul Aku juga nonton Ganteng-ganteng Serigala Seru Eh tau gak sih guys Aku pengen cerita Aneh banget Ini random Kan Jadi kan aku kan Beliin Waktu itu kan Aku yang pas kemarin libur Aku beliin Abang aku sama adek aku Hadiah Natal Kan Hadiah Natal Gitu Tapi bukan aku yang Gimana ya Mereka yang pilih Tapi aku yang beliin gitu kan Terus udah tuh Terus tiba-tiba Beberapa hari kemudian Aku kan Lagi jalan-jalan gitu ya Sama abang aku Sama adek aku Terus Dia bilang Masa mereka bilang kayak gini Enggak Abang aku yang bilang Mau kado Natal gak Gue beliin Wow Wow Terus aku kayak Hah kenapa nih Tiba-tiba Terus anehnya tau gak dia apa Apa sih Dia bilang Mau kado apa Terus kan Aku kan pernah cerita ya Kalo bulu mata aku patah Terus dia beliin aku ini nih Penjepit bulu mata Sama Maskaranya Katanya Ini biar Biar bulu mata lu ada Kalo adek aku Kasih aku kuas kaki Lucu banget Tidak ada tiga Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Udah mulai Udah mulai guys Tapi kos kakinya Hilang Satu Coba air Dia yang bilang Seru penceng Aku bener-bener minta maaf Minta maaf Tidak maaf Tidak maaf Tamparan banget Tadi Sudah menyadarkan aku Bagus Emang harus digituin Semoga tobak Semoga tobak deh lo Nino Dan jangan bawa leser Begini-begini kan Gue jadi seneng ya Gimana sih Tunggu aja Nino gak denger Pembicaraan gue Sama mama Tolong Aku Aku Oke Tolong tunjukkan keseriusan kamu ya Nino Tunjukin Nino Dan yang harus kamu ingat Dan ini tuh masa Lalu kamu Tunggu Nusa ngurusin Keluarga orang Dan Elsa Elsa ada masa depan kamu Dan masa sekarang Tolong jaga dia baik-baik Itu rambutnya aneh sih Jangan kecewaan mama dan papa Juga orang tua kamu Betul Kasian si Elsa Udah gede juga si Nino Gimana sih Sekali lagi kamu seperti ini Mama pastikan Mama akan bawa Elsa pulang Paham Nino Jawab paham Laksa Ngeri jawab paham Bener-bener nih si Nino Kalau ada apa-apa Kamu memang Ini kunci mobil kamu Biar mama pulang Nek Senina tuh Nggak maaf gak Nino Atau sama Elsa Nah Caui dah Padahal gue tadi marah banget Tapi kenapa hati gue selalu luluh Saat denger Nino minta maaf Itu lumayan jodoh Elsa Gue sangat mencintai Nino Sampai seperti ini Gue rela hancur Asalkan dia tetap ada Di samping gue Asih keren banget dah Mantap dah Keren Takut teman Ah That guys By end Jangan kecewein lagi Lo Nino Udah diginiin Ntar ngelunjak Jawab Jawab Rambut doang Gue liat Iklan dulu Kita iklan Permisi pak Iya Ini pak Hasil pencarian saya tentang Universitas Berita Nusapa Semua informasinya sudah saya kumpulkan di situ Kalau ada yang kurang Bapak tinggal ke badan saya aja Nanti saya akan cari Lebih lanjut pak Oke terima kasih ya Sama-sama pak Ada yang harus saya lakukan lagi pak Udah selesai Terima kasih Ini si Elsa sama Nino lagi baikan Si Andin sama Al Berantem Halo selamat sore Iya sore Maaf menganggung waktunya pak Iya gak apa-apa Saya dengan Al gebaran Alva Saya Februari oleh senangnya Mama mau masak buat makan malam Awas lo yuk Kalau pacarmu gak jadi dateng Aduh Gimana ya Mama mau masak lagi Nanti mama marah lagi Kalau saya gak ngikutin permintaannya Udah Jangan aja Si Kiki Gapapa Saatnya Memasak Untung saja Ada supermarket Di bawah apartemen ini Jadi aku bisa belanja Masak-masakan ini Untuk nanti malam Kok Randy gak bales chat aku yuk Padahal ini whatsappnya Sudah online Emang banyak tuh yang online Tapi gak bales Gue juga gak tau kenapa Atau dia gak bales jatingan aku Tinggal di WA aja sih Apa sih Tugasnya itu mandi 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 Family tree Family tree Family tree Ya itu dia Family tree Ayo ma bikin ma Ayo kita bikin ya Ya Oh peralatannya udah lengkap semua ya Oke Nama adiknya papa Namanya siapa ma Ditanya lagi Serena juga gak di-adi nih Ya masih kecil sih Bersambung Bersambung Ya mohon maaf Mohon maaf saya show Gak bisa Makin seru loh Oke Udah selesai guys Tapi mohon maaf Gak bisa Karena besok harus teater ya Cepet banget Selesainya Bukannya selesainya Jam 21.15 ya Biasanya Udah bersambung Nanti lagi Kapan-kapan Kita nonton lagi Sama Kak Yves Oke Jadi Tapi showroomnya gimana nih Kita mau lanjut Atau Udahan juga Terserah kalian Review episode kali ini Episode kali ini tuh ada Ya lumayan lah Menurut aku kayak Banyak deg-degannya sih Apalagi tadi pas Si Angga ketemu sama si Andin Tapi hari ini tuh Ter-savec ya Menurut aku Karena Mama Sarah Tampar si Nino Biar Jadi Apa sih namanya Si Nino Jadi sadar Oke guys Karena Udah selesai Apa sih namanya Ikatan cinta Udah selesai Sepertinya kita akan Menyudahi live ini Oke Kapan-kapan lagi Sekarang kita mau Absend dulu kali ya Wow Nomor 1 Ada Kak Arin Nomor 2 Ada Charger Oshinya Ola Oh ini yang ini Apa sih Yang Afanya Si Kalista Emang Namanya Siap Afanya Siap Udah bingung banget tuh Gak apa-apa Osh banyak It's okay Ada Kak Firya Ada Kak Ada Kak Hena Ada Kak Jan Ada Kak Mas Kumbang Ada Kak Enrico Kak Laila Kak Kami J Kak Aim Faris Kak Renan Kak Alfiansyah Dan Kak Rama Zulfikar Lagi kali ya Ini ada juga Apa sih namanya Kak Fikrik Kak Bangrob Kak Aziz Kak Heru Kak Dea Kak Arisdi Kak Silvia Kak Kis Oman Kak Pojeng Kak Ode Ada Kak Dimas Ada Kak Anak Buah Ola Uwede Ada Kak Awan Hujan Yang katanya Kalau misalnya di Waro Dia mau Fit Call Ditunggu Oke Ada Kak Kerupuk Kulit Ada Kak Gede Dandi Hmm Ada Kak Uhu Unch Dan Kak Felicia Lady Dan Lain-Lain Thank you ya guys Yang udah nonton Apa sih namanya Live share room aku Semoga Live share room kali ini Bisa membuat kalian juga Emosi ya Gak ada yang canda Gue Gadi Waro Berarti Gavice Hai Kak Alviansyah Kita SS dulu kali ya Biar Seru Ntar dulu Udah SS Lagi kali ya Thank you guys Yang udah nonton Kapan-kapan lagi Bye Aku mau makan Dulu Bye-bye Yang berapa sih sekarang Aku mau lanjut Nonton True Beauty Bye 2105 Langsung tidur ya Nggak Bye Bye guys Terima kasih Yang udah tonton Kapan-kapan lagi Kapan-kapan lagi Kapan-kapan lagi